Menteri Keuangan Trimulyani menyatakan pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 di seluruh dunia tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah akses vaksin yang tidak merata. Hal ini disampaikan MenQ secara virtual di Roma, Italia dalam konferensi tingkat tinggi atau KTPG 20, 30 hingga 31 September 2021. Kepulihan ekonomi global itu meskipun terjadi namun tidak merata. Dan ketidakmerataan salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia. Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3 persen. Di negara-negara Afrika, rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6 persen dari penduduknya. Sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70 persen atau bahkan mendekati 100 persen dan mereka sudah melakukan boosting. Nah, oleh karena itu karena COVID ini adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, maka di dalam pembahasan kemarin antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan disepakati untuk membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi, pandemi preparedness. Nah, kalau kita bicara tentang preparedness atau persiapan karena hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi, ini nyatanya telah menyebabkan biaya sampai 12 triliun USD, 5 juta orang meninggal, dan lebih dari 250 orang yang terkena pandemi ini, maka dunia harus menyiapkan lebih baik. Nah, persiapan untuk pandemi ini atau yang disebut pandemic preparedness sangat tergantung kepada pertama, apakah akan ada kesepakatan mengenai protokol kesehatan antar negara? Yang kedua, apakah tata kelolanya akan diatur seperti apa? Karena kita punya WHO, namun dalam hal ini biasanya WHO bicara mengenai standar saja, tapi tata kelola untuk enforcement tidak ada. Dan yang ketiga, yang penting pendanaan. Oleh karena itu, Bapak Presiden tadi di dalam intervensi pertama menyebutkan apa yang disebut arsitektur kesehatan global perlu untuk diperkuat. Yang terdiri dari tadi mekanisme untuk memperkuat atau upaya kolaborasi antar negara-negara untuk memperkuat akses terhadap terjadi vaksin apabila terjadinya pandemi yang adil, yang tergantau, yang aman, dan berkualitas. Ini yang diperkuat bagi global vaksin. Terima kasih telah menonton!